Assalamualaikum Wr Wb Mengenalkan nama saya Wamara Fianandara Dari kelas 11 IPA 3 Saya akan menjelaskan pelajaran sejarah Yaitu Kolonialisme dan Imperialisme Di Indonesia A. Proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa Di Indonesia B. Masa kekuasaan VOC C. Perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia Arti kolonialisme dan imperialisme Istilah kolonialisme Berasal dari kata latin yaitu Kolonus yang artinya petani Secara umum pengertiannya Paham sistem dimana suatu negara Menjalankan politik pendudukan Atau PJA Terhadap wilayah negara atau daerah lain Imperialisme Dalam latin Imperare Artinya penguasa Menguasai atau pemerintah Pengertian umum atau paham sistem Kekuasaan yang bertujuan Menjajah atau menguasai daerah lain Untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan besar Proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa Motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia Yang pertama perkembangan ilmu, pengatuan, dan teknologi Yang kedua jatuhnya Konstantinopel ke Turki, Konstantini Yang ketiga pencarian repah-rempah Yang keempat semboyan gol, glori, dan gospel Proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia Kedatangan bangsa-bangsa di Eropa di Indonesia Yaitu Portugis Pertama bertujuan mencari rempah-rempah Yang kedua kapal Portugis berhasil mencapai Indonesia Dipimpin oleh Francisco Serrao Dan Antonio de Abreao Yang kedua Spanyol Armada Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1522 Yang kedua dipimpin oleh Sebastian Delcano Setelah tiba di Maluku Bahasa Spanyol bersekutu dengan Tidore Untuk melawan Ternate yang didukung Portugis Yang ketiga Inggris Rombongan Inggris tiba di Maluku pada tahun 1577 Dibawa pimpinan Francis Drake Yang keempat Belanda Armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada tahun 1556 Dibawa pimpinan Cornelis de Houtman Rombongan kedua Belanda Kedua Belanda dipimpin oleh Jacob van de Jacob van Neck Berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten Sekian video saya kali ini Apabila harus kata Mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh